Halo guys balik lagi di channel gue Henry GV kali ini gue bakal kasih tau tips tips biar kita kalau trading itu enggak rugi guys tapi pertama gue kasih tau kasih pemahaman setiap investasi apapun itu yang trading dan lain-lain itu selalu ada guruginya ya guys tapi gimana caranya kita meminimi lah apa ya blablabla memperkecil memperkecil kerugian memperkecil kerugian atau istilahnya sedia payung sebelum hujan biar kita ini enggak terlalu rugi itu enggak berakhir dengan rugi awal dirugi apa-apa yang penting terakhir kita profit nah gitu kemarin kan gue udah jual tuh akun Bitcoin ini selalu rupiah Bitcoin gue nanti gue ceritain kita market dulu ya Oke Ben selagi naik kemarin tuh gua beli udah berapa minggu atau berapa hari tuh gue beli binance koin ya di harga 26.000 letih dan dapat Bitcoinnya 0,003 berapa tuh dan minus guys jadi 18.000 salah rugi apa untung rugi dong pasti rugi sekitar 8.000 ya hampir 8.000 kuranglah sekitar harus gitu ya gini kalau kita rugi kayak gini nggak usah takut dia nggak akan hilang mau berapa tahun pun lu diamin juga karena iklan jadi gini kita tunggu dia naik dia pas naik pas udah untung baru jual kalau masih rugi pasti ada kalanya lu rugi kebawah diturun lu tahan jangan dijual intinya jangan dijual yang lu kalau lu jual lu yang rugi tapi kalau tahan terus sampai naik lu untung itu caranya makanya gue bilangin pakai duit dingin jangan di dapur baik-baik ditabungan yang emang bener-bener lu dipakainya lama gitu ah menurut lu tuh ah yaudahlah gitu kalau pakai uang dingin ya bukan uang dapur jadi kalau turun turun pas naik lu jual lu untung kalau enggak gini lu sisain saldo lu lu deposit berapa 100repu lu sisain gua cap disini di saldo rupiah gua cap ya gua capnya itu lu trading dimana aja se nanti ada yang profit lu tarik ada yang enggak lu beli lagi di harga terendah apa sudah naik dia beli itu caranya biar lu untung jadi lihat nih tuh nah di etherium juga beruuh lagi minus nih lagi rugi guys jadi gini jadi trading itu enggak ada ya untung terus ada kalanya lu rugi cuman rugi sementara terakhir juga dulu profit pasti dong tuh lihat itu tapi ini lagi naik ya kita tunggu aja dia balik lagi ke harga udah awalnya kalau udah dia ya untung 10.020 kita jual pokoknya nanti pas untuk kasih tahu nih gua kasih tahu ruginya aja dulu ya gua dungi ya sih tahu kalau lagi ya lagi lagi koinnya lagi jelek semua nih ini kemarin gue juga beli nggak ada gue baru itu doang ya yang gua beli trading baru 18.000 nih ini yang modal 269.000 nah ini rupiah nah rupiah 16.000 ini si aldo gua yang kemarin nih soalnya yang gua jual hasil jual Bitcoin ya untung itu belum gua trading lagi soalnya market Bitcoin ini lagi naik-naiknya guys tuh gimana ngeri lu masih di puncak gitu tapi kita nunggu sabar aja bisa belum beli tapi tuh kalau bisa ya lupa sih turun dong agak rugi dikit cuman lu harus siap-siap nunggu agak lama lagi gitu ini kayak naik banget ya Bitcoin gila kalau punya duit udah lebih 10 juta udah gua tradingin di situ ya kita kecil dulu ya yang penting jadi bukit pos kecil-kecil nah apalagi ya udah ada lagi ya kebat ini doang nih yang belum gua 16.000 ini yang belum gua tradingin nanti paling nunggu Bitcoin nya turun aja ya sekarang lagi di puncaknya ngeri kita jadi gitu ya kalau 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 batal lagi udah beli koin ternyata turun tetap itu lima hari tetap turun seminggu lu rugi jangan jual ditahan aja nunggu pas naik-naik untung baru bisa lu jual ya seenggaknya tuh lu untung makanya lu pakai uang dingin nggak duit dapur gitu ya jangan uang minjem juga cuy lu kalau mau trading tuh aduh pakai duit tenang-tenang aja lah duit sisa ya meskipun lu hilang beramat ya tapi di sini kalau lu enggak hilang dong dulu mau lu tinggal setahun 2 tahun 23 tahun pas lu buka dengan jual bisa cuy data lu ini udah disimpan disini semua udah ya segitu aja ya jadi nanti itu gua kasih caranya nanti hari hari ini gua belum kasih tahu jual untungnya soalnya belum gua belum beli Bitcoin soal Bitcoin juga masih naik-naiknya mungkin nanti gua lihat market dulu ya tak susui susi Sweep juga lagi merah tuh nanti bagus nanti tinggal gua beli nanti gua kasih tahu untung-untungnya dan gua juga pas beli nanti gua kasih tahu video ini ya nah cukup sekian segitu dulu kalau ada pertanyaan yang ngerti tentang trading di aplikasi pintu bisa di cat di kolom komentar di bawah ya udah selesai ya semua tinggal cetanya kalau enggak tahu pertanyaan tinggal cetanya di kolom komentar nanti gua kasih tahu Oke ya terima kasih ya thanks sampai jumpa